Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Nah, sebagai komunikolog nih Bang, di mata Bang Embrus, kira-kira apa nih pesan yang ingin disampaikan oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan dengan menerima tawaran Kapolri untuk menjadi ASN di Polri Bang? Baik, saya pikir suatu pernyataan yang menurut saya bahwa mereka ingin mengabdi untuk bangsa dan negara. Di instansi kepolisian. Bahkan sejak awal saya sudah mengatakan ketika mereka masih terjadi kuat di antara mereka, bahkan mereka begitu hangatnya. Saya sudah katakan itu. Bahwa mereka ini bisa saja diterima di BUMN, di bagian pencegahan, dan juga di Kepulauan. Oleh karena itulah saya pikir apa yang ditawarkan oleh Bapak Kapolri kita suatu hal yang luar biasa. Karena memang kita harus akui ex-KPK ini, pegawai KPK ini saya pikir sudah punya pengetahuan pengalaman yang luar biasa. Bahkan belasan tahun mereka ada di sana. Saya kira itu suatu hal yang luar biasa. Hanya saja menurut catatan saya, idealnya mereka mengatakan ini adalah dari awal. Mereka menyatakan menerima ini, tapi tidak ada kata terlambat. Artinya apa dengan mereka menerimai suatu hal yang luar biasa. Bagi teman-teman, ex-pegawai KPK yang menolak atau menerima, pikir ulanglah. Saya kira tidak ada salahnya mengabdi bagi bangsa dan negara, tidak harus di KPK. manapun sepanjang itu adalah persoalan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kecuali mereka sekat tidak di bidang itu. Toh misalnya saya baca di berita bahwa mereka akan ditempatkan di bagian pencegahan korupsi. Dengan pengetahuan dan pengalaman mereka, saya pikir itu bisa dioptimalisasikan. Peran kepolisian kita di dalam pencegahan korupsi yang sesuai dengan tugas-tugas dan tupoksi mereka. Nah, sisa yang masih menolak ini saya menyarankan untuk direnungkan ulanglah. Saya kira sangat tepat mereka bergabung dengan si kepolisian kita. Namun, apa kata Novel Baswedan dari aspek komunikasi, sulit saya untuk menolak. Saya pikir ini menunjukkan masih Novel Baswedan berada pada superior. Sulit menolak kan berarti seolah-olah dia lebih tinggi daripada yang menerima. Tidak boleh begitu. Artinya justru Novel Baswedan berterima kasih kepada Kapolri. Sudah menerima mereka. Tidak boleh menggunakan kata-kata seperti itu. Kalau dia mengatakan bahwa sulit menolak, berarti posisinya superior. Sejatinya dia mengatakan, terima kasih Bapak Kapolri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kami kesempatan untuk mengabdi untuk bangsa dan negara di instansi kepolisian. Karena menurut saya, instansi kepolisian itu adalah institusi strategis. Di Undang-Undang Dasar 45 secara jelas, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bisa saja kementerian bisa berganti nomenklaturnya, tetapi kepolisian tidak boleh. Kecuali Undang-Undang Dasar 45 di Roba. Di Undang-Undang Dasar 45 sangat tulis bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia landasannya konstitusi. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa lembaga kepolisian yang disampaikan oleh Bapak Kapolri suatu hal yang bagus. Dan kita bersyukur juga, teman-teman, dari Novel Baswe dan CS menerima ini, saya kira suatu hal yang baik. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada yang akan bergabung dengan ASN di kepolisian kita, supaya taat aturan ada di kepolisian. ASN di kepolisian kita, supaya taat aturan ada di kepolisian. Dan tanda kutip ya, jangan pendatang yang melakukan sesuatu hal yang tidak produktif. Tetapi memberikan saran-saran yang produktif boleh. Tetapi budaya kerja, peraturan, dan etika yang berlaku di sana wajib mereka tunduk terhadap apa yang sudah terjadi di kepolisian kita selama ini. Terima kasih telah menonton! Tisu kebangkitan perkayu ini dihenti dihenti. Tidak! Terima kasih telah menonton!